Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Rahman Surya Nubraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang frekuensi pada listrik Jadi kita kan sering menjumpai ketika membeli alat listrik ada 220V, 50Hz, atau 60Hz Dan apa sih pengertian dari 50Hz dan 60Hz itu? Jadi ketika kita membicarakan tentang alat listrik, tentu kita akan selalu membahas tentang 3 hal ini Yang val pertama itu voltase, yaitu tegangannya Biasanya di Indonesia itu 220V untuk rumah tangga Dan untuk industri-nya itu 380V Untuk yang 3 fase Dan selanjutnya adalah ampere, yaitu arus yang mengalir dalam kabel itu Dan untuk hash ini untuk frekuensinya Jadi ketika 1 menit itu, akan ada arus yang mengalir, yaitu sebanyak 50 kali 50 kali cycle Dan untuk perbedaannya, yaitu berada di genset-nya atau generator-nya Yaitu ditentukan oleh putaran mesin Bisa kita ketahui di sini, untuk frekuensinya itu ditentukan oleh RPM dari generator itu Rotation per minute Jadi pada middle speed generator, mencapai 50Hz Dan rata-rata mesin itu harus berputar 1500 RPM Dan untuk mesin low speed itu dengan 750 RPM Dan high speed untuk 3000 RPM Untuk mendapatkan 60Hz, cukup dikalikan 6 per 5 dari RPM untuk mencapai 50Hz Jadi untuk middle speed-nya, mesin harus berputar 1800 RPM Dan untuk low speed-nya di 900 RPM Dan high speed-nya di 3600 RPM Jadi seperti ini contohnya Ketika kita membeli genset import dari Jepang Kita harus memastikan frekuensinya dulu Misalnya genset dengan 1200 KVA Dengan 60Hz Mata putaran mesin pada 1800 Dan untuk menjadikan 50Hz Dengan putarannya dikurangi RPM-nya menjadi 1500 RPM Dengan sendirinya Kapasitasnya tentu akan menurun Isinya yang dihasilkan Dari 120 menjadi 100 KVA Dan untuk naik turunnya frekuensi Hz ini Ditentukan dari beban juga Jadi kan ketika listrik diproduksi Akan mencapai 50Hz Itu akan naik turun Apabila kena beban Ada kita menggunakan Beban listrik Contohnya kita ingin mengecas Atau menggunakan untuk mesin cuci Atau pompa air Ketika kita mencolokkan itu Listrik mengalir Dan Tentu saja akan menambahkan load Bebannya disitu Dan frekuensinya akan naik turun Dan ini Untuk sejarahnya Mengapa bisa ada 50Hz dan 60Hz itu Jadi ketika tahun 1890 Saat itu listrik mulai berkembang Dan pada waktu itu Listrik itu masih bersifat koca Belum ada transmisi jarak jauh Seperti listrik di Jawa Di daerah kaibatan pembangkit listriknya Namun ditransformasikan Dikirim sampai ke Jakarta Melalui kabel tegangan tinggi Dan pada waktu itu Belum ada Itu masih bersifat lokal Dan bebannya itu Hanya untuk penerangan Jadi Akan menimbulkan Macam-macam frekuensi listrik Yang bergantung Pada perusahaan penyedia generator Pada pusat pembangkit lokal Dan pada waktu itu Amerika Waking House Memilih mengoperasikan Generator buatannya Pada 133 Hz Sementara Thompson Huston Sebelum nanti Nama yang berubah menjadi Generator elektrik Menggunakan generator yang beroperasi Menghasilkan 125 Hz Di Britania Raya Frekuensi sistem Bervariasi mulai dari 83 Hz Hingga 133 Frekuensi yang beroperasi Di Eropa dan Alatan Bervariasi mulai dari 30 Hz Hingga ke 70 Hz Dan AIG Dari Jerman Menggunakan frekuensi 40 Hz Untuk mentransmisikan listrik Sejauh 175 kg Ke Frankfurt MFO dari Swiss Menggunakan frekuensi 50 Hz Untuk mentransmisikan listrik Ke pabriknya Sementara Gans dari Hungaria Menggunakan 42 Hz Untuk melayani Konsumen beban penerangan Jadi listrik pada waktu itu Masih sebatas Untuk penerangan saja Dan Begitu banyak frekuensi Yang muncul Menawarkan kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Dan tentu saja Akan mengakibatkan Kebingungan Karena tidak mungkin Suatu Publ itu Memproduksi Atau atlet listrik dengan Frekuensi yang Berbeda-beda Tentu saja akan Ada frekuensi yang Dilakukan Dengan kesepakatan Yang Kita kena saat ini Adalah 50 dan 60 Hz Jadi Ada pertimbangan Frekuensinya tinggi Dan Rendah itu Yaitu Frekuensi yang tinggi Dengan pertimbangan Dari Travonya Semakin tinggi Frekuensi Operasi Maka ukuran Travonya Akan semakin Kecil Dilitannya Keuntungan Menggunakan frekuensi Yang lebih tinggi Adalah biaya Produksi Travo Yang akan Bisa menjadi Lebih murah Apabila Frekuensi rendah Travonya Juga Semakin Keser Dilitannya Dan untuk Frekuensi rendah Dengan pertimbangan Turbin generator Jadi Turbin generator Pada masa Terlalu Umumnya Diputar Dengan menggunakan Sabu Yang terhubung Ke turbin Seperti pada Generator Waiting house Yang menghasilkan Frekuensi 133 Hz Perkembangan Selanjutnya Adalah Menghubungkan Langsung Turbin Dengan generator Pada Satu Sumbu Amun Dengan teknologi Pada masa Itu Hanya bisa Apabila Putaran generator Cukup Rendah Artinya Frekuensi Restri Yang dihasilkan Juga Rendah Jadi frekuensi Ini tergantung Dari Kecepatan Perputar Mesin Juga Dan Generator Itu Frekuensi Dengan pertimbangan Lampu penerangan Beban utama Yang dilayani Sistem Teragalisi Pada Lampu Itu Beban Penerangan Beban Penerangan Menuntut Frekuensi Sistem Yang tidak Rendah Karena Akan Mengibatkan Lampu Yang Berdip Frekuensi Sistem Harus Tinggi Supaya Kedip Pada Lampu Tidak Lagi Terasa Oleh Mata Manusia Lampu Yang Sekarang Kita Gunakan Ini Sebetulnya Bergedip Karena Mata Kita Bisa Menangkap Lebih Cepat Tidak Fps Itu Frame Per Second Jadi Kita Tidak Merasakan Kedipannya Apabila Kita Menggunakan HP Atau Kamera Yang Dengan Resolusi Rendah Akan Terasa HP Dengan FPS Rendah Akan Terasa Kedipannya Kamera Dan Disini Ada Juga Perkembangan Teknologi Motor Listri Motor Induksi Mulai Berkembang Pada Masa Tersebut Belum Adanya Teknologi Pengatur Kecepatan Motor Mengibatkan Motor Akan Berputar Proposional Dengan Frekuensi Sistem Ternak Listri Yang Ada Produksi Motor Listri Pada Umumnya Perusahaan Yang Juga Membuat Generator Sehingga Jener Untuk Memproduksi Motor Listri Sesuai Dengan Spesifikasi Frekuensi Generator Yang Diproduksi Sendiri Misalnya MFO Dari Swiss Dengan Sistem 50 H Dan Apabila Kita Ingin Menggunakan Motor Fekuensi Tersebut Tentu Saja Kita Harus Menyediakan Sistem Penaga Yang Sesuai Dengan Spesifikasi Frekuensi Motor Tersebut Kompromi Menjadi Jalan Menang Untuk Mendapatkan Frekuensi Yang Terbaik Dari Sekian Banyak Persyaratan Yang Saling Perlawanan Pada Masa Itulah Frekuensi Pada Kisaran 50 Sampai 60 H Angka Tersebut Cukup Rendah Untuk Yang Untuk Pembangkitan Dan Cukup Tinggi Untuk Mendapatkan Transformator Sesuai Dan Cukup Tinggi Supaya Kedipada Lampu Penerangan Tidak Terasa Dan Belum Ada Alasan Yang Spesifik Mengapa Gen Tenaga Listrik Eropa Berkembang Dengan 50 H Sedangkan Amerika Utara Berkembang Dengan 60 H Namun Ada Fakta Yang Unik Disini Sudah Ada Peta Pembagian Yang Warna Orange Ini 100 Sampai 127 Volt 60 H Dan Yang Biru Ini 220 Sampai 240 Volt 60 H Dan Untuk 50 Dan 60 H Ini Selalu Ada Perdebatan Mana Lebih Bagus Atau Lebih Efisien Dan Disini Ada Fakta Yaitu Jepang Negara Dengan Dua Frekuensi Jepang Ada Satu Negara Yang Unik Dari Sudut Pandang Frekuensi Tenaga Yang Dipengkar Memilih Dengan Opsi 50 Dan 60 H Pada Satu Sistem Interkoneksi Secara Sekaligus Ini Bisa Juga Karena Keselakaan Pada Awal Keberadaan Isit Di Jepang Sekitar Tahun 1890 Perkembangan Isit Di Jepang Timur Dimulai Dari Tokyo Yang Mengimpor Generator Set Dari AEG Jerman Dengan Frekuensi 50 H Di Kota-kota Lain Di Jepang Timur Pun Mengacu Tokyo Dengan Frekuensi 50 H Sementara Itu Untuk Wilayah Jepang Bagian Barat Dimulai Dari Osaka Yang Mengimpor Generator Dari GE Amerika Dengan Menggunakan Frekuensi 60 H Perkembangan Selanjutnya Di Kota-kota Jepang Bagian Barat Maju Pada Osaka Dengan Menggunakan Frekuensi 60 H Jadi Bisa Kita Bayangkan Disini Menggunakan Frekuensi 50 H Dan Disini Menggunakan 60 H Dan Itu Dari Dijelaskan Ditentukan Frekuensi Diteratukan Oleh Transformator Generator Penghasil Istri Dan Untuk Menggabungkan Dua Frekuensi Yang Perbeda Jepang Harus Menggunakan Sistem HVDC Back To Back Sehingga Daya Tetap Bisa Salih Mengalir Kedua Sistem Frekuensi Yang Berbeda Tepat Tiga Gardu Induk HVDC Back To Back Untuk Menghubungkan Kedua Frekuensi Tersebut Yakni Digasi Shinsu 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 Dan Sakuma Kapasitas Ketiga Gardu Menghubung Tersebut Adalah 1 G W Dan Frekuensi Frekuensi Di Masa Mendatang Perkembangan Elektronika Daya Sudah Masih Saat Ini Sehingga Kapasitas Daya Tentu Frekuensi Bukan Masalah Lagi Karena Kita Bisa Mengubah Sesuai Dengan Nilai Yang Kita Inginkan Pada Aplikasi Aplikasi Khusus Frekuensi Dikunakan Bukan Lagi Tradisional Yaitu 50 Atau 60 Hex Bisa Juga Mencapai 300 Hex Frekuensi Kita Kemudian Pada Sistem Destrikan Terbang Kapal Laut Kapal Dan Sebagainya Kemudian Aplikasi Sistem Tenaga Sekarang Besar Saja Masih Menggunakan 50 dan 60 Hex Karena Kemampuan Dari Daya Perkelatan Belum Bisa Untuk Aplikasi Masif Dan Kenapa 50 Sampai 60 Hex Ini Masih Digunakan Sekarang Karena Alat-alatnya Produksi Hanya 40 50 Dan 60 Hex Ini Dan Cukup Seng Pembahasan Saya Tentang Frekuensi Pada Listrik Apabila Ada Pertanyaan Atau Yang Ini Soalnya Silahkan Bersi Komplementan Cukup Seng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!